Halo teman-teman semua, seperti judul di atas Pada hari ini kita akan mengganti selang power steering dari M46 Selangnya itu yang ini ya teman-teman Dari tabung reservoir menuju ke cooler Pengerjaannya ini gak susah, tapi kalau gak dilakukan Maka power steering bisa bocor dan jatuhnya ke alternator nanti punya power steeringnya Dan ini seperti teman-teman lihat, kalau misalnya saya zoom Nah itu selangnya udah mulai retak-retak Jadi kita akan melakukan penggantian Ini selang barunya, harganya 400 ribuan di toppad Dan yang teman-teman perlu lakukan adalah melepas box filter ini terlebih dahulu Kalau di 325i mungkin sedikit lebih ribet, tapi kurang lebih sistemnya sama Kita buka klipnya Buka murnya Kotaknya nanti diangkat Beserta dengan corong yang ke depan ini Nah selanjutnya untuk memudahkan Kelepasan selang di bawah ini Kita buka mounting dari power steering dulu Nih ada 2 mur Setelah 2 mur itu dibuka Reservoir power steering itu bisa kita gerakin ke arah samping Sehingga nanti kita bisa melepas colokan selang yang di bawah situ Oke teman-teman, ini saya peringatin dulu bahwa Kelepasan selang power steering ini berpotensi mengotori bagian bawah Jadi saran saya teman-teman Taruh seperti plastik gitu Dan mekanisme untuk kelepasan selang itu Selangnya kan kayak begini nih Dan di dalam selang itu seperti ada capit gitu Dan capitnya itu bisa ditarik dengan cara teman-teman menekan plastik ini Nah Plastik ini teman-teman tekan ke dalam sepenuhnya Seperti itu Baru teman-teman keluarin selangnya Tuh ada 4 capit 4 kaitan Dan 4 kaitan itu Akan ketutup ketika teman-teman narik selang Narik bagian plastik dari selang ini Jadi teman-teman siapkan plastik Kalau misalnya memungkinkan reservoirnya dikuras dulu Tapi kalau misalnya nggak bisa Ya teman-teman harus nangkep Sisa-sisa minyak power steering Dengan menggunakan plastik tersebut Yup Bener-bener Kotor dan Ada yang keempat juga Tapi nggak apa-apa Nanti kita bersihin Yang penting sebisa mungkin kita Kita minimalisir jumlah kebocoran Setelah Kita kuras Selang ini kita buka Dan kita ganti dengan Selang power steering yang baru Terima kasih telah menonton! Nah selang yang baru ini Teman-teman harus dorong benar-benar Sampai Ceklek banget ke dalam Sampai benar-benar nggak bisa Kedorong lagi deh Habis itu Reservoirnya pasang di tempatnya Baru selang bawahnya dikencengin Jadi jangan kencengin selang bawah dulu Sebelum narok reservoir Karena selang bawah yang harus menyesuaikan dengan posisi Nah nanti kalau misalnya teman-teman udah ganti selangnya Jangan lupa isi kembali Minyak power steering Selang lamanya udah kayak gini nih Udah getas Bagian luarnya udah kayak plastik Jadi itu bisa bocor dan rendah kapan saja Nah untuk pengerjaannya sendiri nanti Pemasangan adalah kebalikan dari proses pelepasan Tapi kira-kira teman-teman udah dapet bayangannya Gimana cara mengganti power steering Dari cooler Sorry dari reservoir ke cooler Untuk mesin M54 Bisa dilakukan di M46323i Atau 325i Oke teman-teman Ini aja untuk vlog kali ini Semoga vlog ini berguna Untuk teman-teman semua Jangan lupa Like and subscribe channel saya Jangan lupa like and subscribe channel saya